Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah, Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. BMKG juga memberikan peta sebaran gambaran potensi gelombang tinggi untuk beberapa perairan di Indonesia. Dilansir TribunWow.com dari BMKG, berikut rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. BMKG menyebutkan, sirkulasi siklonik terpantau di perairan utara Sabah dan di samudera Pasifik Timur dari Filipina bagian selatan yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Laut Cina Selatan hingga perairan utara Kalimantan Utara, dan di pesisir selatan Filipina. Daerah konvergensi lainnya memanjang di Laut Jawa, di Samudera Hindia Selatan Banten Jawa Barat dan Selatan Jawa Timur hingga Bali, di Laut Banda, Laut Arafuru bagian selatan serta daerah pertemuan angin konfluensi di Jawa hingga NTT. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik serta di sepanjang daerah konvergensi-konfluensi tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah, Rabu, 28 Desember 2022. BMKG juga memberikan peta sebaran gambaran potensi gelombang tinggi untuk beberapa perairan di Indonesia. Dilansir tribunwow.com dari BMKG, berikut rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. BMKG menyebutkan, sirkulasi siklonik terpantau di perairan utara Sabah dan di Samudera Pasifik Timur dari Filipina bagian selatan yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Laut Cina Selatan hingga perairan utara Kalimantan Utara, dan di pesisir selatan Filipina. Daerah konvergensi lainnya memanjang di Laut Jawa, di Samudera Hindia Selatan Banten Jawa Barat dan Selatan Jawa Timur hingga Bali, di Laut Banda, Laut Arafuru bagian selatan serta daerah pertemuan angin konfluensi di Jawa hingga NTT. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik serta di sepanjang daerah konvergensi-konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!